Halo para insomnias, bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini Selamat datang di TINIYA TV Apa yang kalian pikirkan jika saya menyebutkan nama Frindavan? Iya, kebanyakan dari kalian pasti teringat tentang konten-konten orang India terutama tentang bagaimana pulgarnya mereka cara menyajikan makanan Tapi ternyata nama Frindavan sendiri adalah benar-benar ada dan itu adalah nama sebuah kota di India Bukan kota yang terkenal dengan wisata kulinernya melainkan hal unik lainnya Setiap kota di India punya keunikan masing-masing Mungkin salah satunya adalah Frindavan yang mendapat predikat menjadi kota janda Ya, kota janda Kenapa bisa dijadikan kota janda? Hal ini dikarenakan menurut ajaran Hindu India tidak seperti di Indonesia yang setiap wanita yang menjadi janda kebanyakan makin glowing dan pintar mencari uang beda cerita kalau janda di India karena menurut tradisi seorang janda di India tidak diperbolehkan menikah lagi dan diwajibkan untuk tinggal di rumah dan para janda pun diharuskan mengenakan pakaian berwarna putih yang menjadi simbol duka atas kepergian suami mereka Konon seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dianggap telah kehilangan makna untuk hidupnya Bahkan prosesi pemakaman India konservatif yang bernama Sati menyarankan para janda untuk bunuh diri dan menyusul suaminya di alam bakar Bagi yang menolak seorang janda akan dikucilkan oleh keluarga dan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan agama Oleh sebab itu tak sedikit yang pergi dari rumah Secara lokasi sendiri Frindavan merupakan sebuah kota dari provinsi di utar Pradesh Di kalangan masyarakat Hindu Frindavan juga dipercaya sebagai tempat masa kecil Dewa Krishna yang dianggap suci Bahkan pemerintah India sendiri memang menjadikan kota Frindavan sebagai rumah para janda Hal itu dibuktikan lewat sejumlah rumah bernama Fitwah Asram yang khusus disiapkan untuk menampung para janda di sana Dan bahkan tak sedikit janda yang berziarah dan tinggal di Frindavan hingga akhir hidupnya Di Frindavan para janda memang diperlakukan baik oleh para janda yang tergabung dalam komunitas Setidaknya ada sekitar 20.000 janda yang tinggal di Frindavan Sehari-harinya para janda biasa bangun pagi dan melakukan ibadah Tak sedikit juga yang pergi ke sungai Yamuna untuk mandi dan melakukan aktivitas ibadah mereka Contohnya seperti Gayatri yang tinggal di komunitas merah sah bagini Para janda pun merasakan nyaman dan terbantu ketika bertemu dengan wanita lain yang senasib Persaudaraan dan persamaan nasib itulah yang membantu para janda untuk hidup di Frindavan Frindavan yang memiliki lebih dari 4.000 kuil dianggap sebagai kota suci juga sebagai kota ziarah oleh umat Hindu Penduduk Frindavan hampir sekitar 60.000 orang dan diperkirakan ada 20.000 janda yang tinggal di kota tersebut Selama bertahun-tahun Frindavan telah menjadi magnet bagi para janda yang terlantar karena ditinggalkan oleh keluarganya Kota ini penuh dengan rumah-rumah tamu yang suram Tempat berteduh dan tempat-tempat sempit dimana para janda miskin dan terlantar datang untuk mencoba mencari nafkah sampai kematian menemukan mereka Banyak janda yang usia lanjut memasak makanan sendiri dan membersihkan pakaian serta peralatan mereka sendiri Menurut pengakuan salah seorang janda yang tinggal di Frindavan bahwa keluarga mereka sebenarnya sangat tahu bahwa orang yang menjadi janda akan menjalani kehidupan yang menyedihkan di Frindavan Tetapi hal itu sepertinya bukanlah hal yang penting untuk keluarga mereka karena keluarga mereka tidak mau terbebani lagi akan menghidupi mantan anaknya Jadi para wanita yang bernasib menjadi janda harus menerima kenyataan bahwa mereka akan mati di Frindavan Bahkan tak sedikit dari mereka terpaksa hidup dengan menjadi pengemis agar bisa bertahan hidup Terkadang juga mereka menghabiskan sebagian besar hari dengan menyanyikan lagu-lagu kebaktian dengan imbalan makanan panas dan beberapa rupiah Para janda merasa mendapatkan perlindungan di Frindavan Meskipun hidup miskin dan menyedihkan mereka mengaku hanya pasrah menyerahkan diri pada Dewa Krishna sampai akhir hayat mereka Jadi begitulah sekilas kisah sebenarnya dari kota bernama Frindavan di India Dalam pikiran saya sendiri India begitu luas Waktu hidup mereka hanya untuk dihabiskan menyembah Dewa Kenapa mereka tidak berinisiatif belajar sesuatu misal bercocok tanam atau berjualan sesuatu yang mungkin hasilnya dijual untuk di pasar atau mungkin bisa belajar menjahit bisa belajar memasak atau belajar sesuatu bahkan menjadi seorang youtuber mungkin Bagaimana keadaan sebagai mereka apakah mereka sama sekali tidak berinisiatif untuk melakukan sesuatu agar kehidupan mereka berubah Kenapa kebanyakan orang India selalu berpasrah dengan keadaan Saya Tini mohon pamit sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya selamat menikmati di bahasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!